Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Dari bacaan kita menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk lebih jauh memahami makna kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Itulah tema kita saudara-saudara. Dengan belajar dari sikap iman. Seorang yang dipilih. Dan ditetapkan Allah sejak dari kandungan. Itulah Yirmiah. Sebagaimana dalam bacaan kita. Sekaligus akan menjadi tuntunan kita. Dalam memaknai. Apakah kita. Hanya sekedar hidup. Tanpa tujuan. Itulah yang ditergambar. Dari ayat yang ke sepuluh bacaan kita tadi saudara-saudara. Tentang tugas panggilan Yirmiah. Yang dimulai dari pemanggilan Yirmiah. Sejak dari kandungan. Dan kalau kita memperhatikan korelasi hubungan. Dari bacaan-bacaan kita ini saudara-saudara. Tidak satu orang pun. Punya kemauan. Atau punya keinginan lahir lewat siapa. Bakal lebih dari itu saudara-saudara. Alkitab tidak pernah menceritakan kita. Dengan gambar. Bagaimana Tuhan itu dalam rencananya. Kepada setiap orang. Yang lahir. Dari kandungan. Seorang ibu. Tapi belajar saudara-saudara. Dari pengakuan Yirmiah. Dalam bacaan kita ayat yang kelima tadi. Begitu jelas. Sikap imam. Dari Nabi Yirmiah tentang siapa dia. Sebelum aku membentuk engkau. Dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar. Dari kandungan. Aku telah. Menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Menjadi Nabi. Bangsa. Bangsa. Tiga tindakan penting. Sebagai otoritas Allah. Dalam pemanggilan kepada Yirmiah. Dari kandungan. Dari kandungan. Allah mengenal. Dan yang kedua. Dari kandungan. Ia telah dikuduskan. Artinya. Ia telah dikhususkan. Dengan tujuan Allah. Yang akan ditempatkan. Dalam sebuah rencana Allah. Dan yang ketiga. Ialah. Dari kandungan. Ia ditetapkan. Dari ketiga. Otoritas Allah. Inilah menjadi kekuatan. Bagi Yirmiah. Untuk tugas yang termuat. Di dalam. Ayat yang ke sepuluh. Yang merupakan. Bahagian dan tema kita. Dan sekaligus menjadi ajakan kita. Dalam memaknai kehidupan kita masing-masing. Dan dari sini kita bisa mengoreksi diri kita. Adakah kita memahami. Tujuan. Rencana Allah. Bagi masing-masing kita. Dilahirkan ke dalam dunia. Dengan tugas. Dan panggilan. Menurut rencana Allah sendiri. Ketahuilah. Ketahuilah. Pada hari ini aku mengangkat engkau. Atas bangsa-bangsa. Atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut. Dan merubuhkan. Untuk membinasakan. Dan meruntuhkan. Yang ketiga ialah. Untuk membangun. Dan. Menanak. Dalam kaitan ini. Saudara-saudara. Bagaimana pengajaran Yirmiah. Dalam perjalanan selanjutnya. Kita boleh menoleh. Kebacaan kita minggu lalu. Yang merupakan tema kita. Bagaimana ia dalam. Alam mengenal dia. Alam mengunduskan dia. Dan alam menetapkan dia. Untuk itulah. Ia selalu. Berpegang pada firman Allah. Yang pada minggu yang lalu. Menjadi tema kita. Firman. Itu. Seperti api dan. Palu. Saudara-saudara. Kalau kita membaca. Dari rangkaian. Toko Alkitab. Sepanjang saya tahu saya. Sepanjang saya tahu saya. Hanya dua orang. Yang tidak pernah mensyukuri. Ulang tahunnya. Satu diantaranya. Yirmiah. Sudara boleh baca. Dalam pasal 20. Bagaimana Yirmiah. Mengutuk hari kelahirannya. Dan kenapa. Bukan. Ia dikuburkan. Di dalam. Kandungan. Ibunya. Siap pengakuan yang kontradiktif. Dengan Riyadika. Orang yang kedua. Ialah. Yang sangat terkenal. Dengan kesalahannya. Dan kita atanya. Kepada Tuhan. Siapakah dia. Seorang ayub. Dalam ayub pasal 3. Ia mempertanyakan kelahirannya. Mulai pada ayat yang ke-10. Karena. Tidak ditutupnya. Kandungan ibuku. Dan tidak disempunyikannya. Kesusahan dari mataku. Mengapa aku. Ayat 11. Tidak mati. Waktu aku lahir. Aku binasa. Waktu aku keluar. Dari kandungan. Mengapa. Kedua orang ini. Mengutuk hari kelahirannya. Karena keduanya. Menghadapi tantangan. Yang luar biasa. Melampaui. Kemanusiaannya. Sekali lagi. Keduanya. Mengutuk hari kelahirannya. Kelahirannya. Karena ia diperhadapkan. Dengan beban. Yang bertubi-tubi. Pergumulan. Yang berat. Ayub. Dalam membangun. Kehidupan rumah tangga. Dengan susah payah. Dengan kebahagiaan. Apa yang kurang? Kalau kita baca dalam. Pasal 1. Sampai pasal 3. Apa yang kurang? Harta banyak. Masuk jajaran orang kaya. Anak-anaknya saleh. Sebagai seorang imam. Selalu membawa. Doa kepada Tuhan. Jangan-jangan. Anakku melakukan dosa. Ketaatan dan kesetiaannya. Tetapi dalam waktu sekejap. Semuanya pudar. Hilang lenyap. Satu-satunya modal. Ialah istri tercinta. Mulai goyah. Karena beban. Masihkah harus engkau bertahan. Dalam kondisi itulah yang katakan. Apakah hanya yang baik. Aku terima dari Tuhan. Jangan-jangan ini memang karena perbuatan. Yermia dalam perjalanan hidupnya. Beban yang dihadapi. Ialah sendiri menghadapi. Banyaknya nabi palsu. Yang memutar balik ke rencana dan karya ala. Dan itu kita renungkan minggu lalu. Tuhan menetapkan umatnya. Dalam pembuangan. Dengan waktu tertentu. Tetapi para nabi palsu datang dengan inabobo. Akhirnya apa? Umat semakin jauh dari Tuhan. Umat semakin melakukan hal-hal yang tidak elok. Hal yang tidak pantas. Tidak ada lagi keadilan. Tidak ada lagi kebenaran. Dan itulah yang ia hadapi. Pertanyaannya. Haruskah juga aku berlaku tidak adil? Haruskah juga aku mencari rasa aman? Sementara Tuhan telah menetapkan aku. Dengan kekuatan otoritas ala itulah. Ia mampu meliwati semuanya itu. Bahwa tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan. Akan jatuh terkulau. Hal yang senada yang kita dengarkan dari Masmur. 71. Apa kata Masmur kita tadi? Kepadamulah aku bertopang. Mulai dari kandungan engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji. Bahkan Pemas Mur katakan. Sebab engkau lah harapanku yang Tuhan. Kepercayaanku segejak masa mudaku. Ia tidak pernah meninggalkan iman dan pengharapannya. Dia sungguh-sungguh menggantungkan pengharapannya hanya kepada pemeliharaan Tuhan. Tapi apakah perjalanan hidup ini semulus yang kita bayangkan? Itulah yang kita dengarkan. Dari nasihat firman Tuhan kepada Ibrani tadi. Begitu beratnya perjalanan hidup ini. Dia bikin firman Tuhan. Yang menyapa kita tadi. Pada zaman Musa. Orang tidak sembarang datang menghadap hadirat Allah. Dengan takut dan gentar. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita. Di dalam Kristus. Itulah yang disampaikan dari Ibrani pasal 22 kepada kita. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam menjalani kehidupan. Dalam menghadapi segala tantangan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah. Yang hidup. Tetapi kamu sudah datang. Supaya apa? Kamu mendapatkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Seberat apapun tantangan yang kau hadapi. Dan sesulit apapun masalahmu. Allah akan menopang engkau. Seperti kata Pema. Pertanyaannya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Adakah perilaku-perilaku yang kita hadapi seperti Irmiah? Adakah hal-hal tentang kehidupan kita secara pribadi yang menekan kita dan membuat kita tidak mengalami keadilan Tuhan? Dan kebenaran Allah. Karena tanpa kita mengalami itu. Saya percaya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti buta dengan keberadaan orang lain. Apakah dia diperlakukan adil dan benar atau tidak. Bahkan mungkin saja. Mungkin saja. Kitalah pelaku-pelaku ketidakadilan itu dan kebenaran. Dan itulah yang dihadapi oleh Irmiah. Ketika para pemimpin-pemimpin. Kaum rohaniawan-rohaniawan yang seharusnya bicara tentang keadilan Allah. Kebenaran Allah untuk memperjuangkan hak-hak. Anak yatim piatu. Para janda. Orang-orang terpinggirkan. Karena Allah sendiri akan tampil. Melakukan keadilan dan kebenaran. Jikalau sekiranya saudara-saudara saya kembali mengajak kita. Adakah masing-masing kita baik selaku orang tua. Maupun kita selaku anak. Adakah kita sungguh merasakan dalam hidup ini. Tentang keadilan Allah. Tentang kebenaran Tuhan. Sehingga membuka mata kita. Untuk melihat. Karena kita ini diutus. Bukan untuk hidup sendiri. Tetapi bagaimana kita berdampingan dengan orang lain. Dan untuk itulah dari kandungan Allah memilih kita. Saya Bapak Ibu ketika mempersiapkan ini mulai merenung. Saya ingat ketika. Saya kira Ibu Karisma pasti ingat ketika kita sampai di kampus banyak orang. Kenapa kau datang? Banyak orang tanya kita. Untuk apa kau datang? Teman-teman terpanggil Pak. Karena terpanggil Pak. Karena terpanggil kan. Itu rata-rata kalau masih sotologi. Saya waktu ditanya Pak Anggui. Karena memang dari sononya memang saya sudah putih. Kecil di kampus. Saya dibilang. Eh. Kau hitam. Apa yang kau kesini? Teman-teman tak tahu Pak. Loh. Teman-temanmu sudah pada merasa terpanggil. Ya saya tidak tahu. Apakah saya terpanggil atau tidak. Yang penting saya datang. Karena saya ikut tes di kantor KUGT. Waktu itu masih nama kantor KUGT. Tahun 84. Makanya. Saya tes. Saya dinyatakan lulus. Saya dikasih rekomendasi kesini. Ya saya datang sekolah. Tapi saya tidak merasa terpanggil. Kenapa Allah saya menurut. Ya menurut saya nanti keterpanggilan itu akan nyata di jemaat. Apakah saya betul adalah orang terpanggil atau saya orang yang kepeten. Saya bilang. Itu saja kuncinya saya. Beda Yermia. Tetapi kemudian dalam perlindungan itu. Saya mencoba memahami bagaimana Allah memanggil. Bagaimana Ia mengenal saya. Yang sesungguhnya saya tidak tahu. Bahwa Allah mengenal saya. Lalu kemudian Ia mengunduskan saya. Karena itu lewat kedua orang tua saya. Membawa saya di hadapan Yesus. Untuk menerima metera pengundusan itu. Lalu saat saya katakan. Saya ingin ke situ. Saya merasa di situlah rupanya. Saya menetapkan hati. Tapi apakah itu berkenan. Ya mudah-mudahan. Tiga, empat tahun ke depan. Saya bisa jawab itu. Sampai meritus. Saya tidak tahu. Lalu bagaimana saudara melihat ini. Adakah sungguh saudara merasakan. Bahwa Allah mengenal pribadi saudara. Adakah saudara mengerti. Dan memahami. Bahwa saudara telah dikuduskan. Dan ditetapkan. Untuk tugas menyatakan. Keadilan. Dan kebenaran Tuhan. Di mana tempatnya. Tentunya lewat segala pekerjaan. Tentanggung jawab kita. Suka tidak suka. Pak Paul misalnya. Sebagai. Kesehatan. Tuhan. Memilih anda menjadi orang itu. Tapi sejauh mana anda melihat. Bahwa Allah memakai mengutus saya. Silahkan lakukan. Dengan kesungguhan. Menolong orang. Dengan rasa syukur. Dan Allah tahu yang terbaik bagi kita saudara. Saya kira ini pengalaman kita. Bagi orang yang sungguh berakar kepada Tuhan. Dan tidak meragukan pertolongan dan berkat Tuhan. Sekali lagi itu saja poinnya. Mengapa seringkali. Kita tidak yakin tentang penetapan Allah. Karena kita meragukan. Bahwa Allah sanggup. Memberi yang terbaik bagi kita. Karena itu taladolos serota. Kita duluan yang mengambil kita punya. Hak. Padahal Tuhan katakan. Itu adalah hak. Tugasmu ialah lakukan saja. Dengan penuh kesungguhan. Kerjakan saja. Dengan penuh kesetiaan. Tidak usah bersunggut-sunggut. Kalau bahasa orang tua. Kalau kamu mau tanggara apaan sekarang. Ya sudah. Patuh. Daripada. Kau capek. Tidak ada hasil. Pengurbanan kan. Itu dengan orang tua. Kalau menasihati kita. Hikmat orang tua. Kalau kau mau melakukan sesuatu. Bapak ibu kita lihat di rumah lah. Anak-anak kita yang kita suruh. Kalau dia tidak senang. Kalau tidak itu piring apa. Dia cuci itu. Kayak musik modern toh. Bunyi-bunyi di situ. Dikati-contoh. Akhirnya apa? Piring lah pecah. Gelas lah pecah. Tambah rewet lah mamanya. Ya kan? Kita paksa. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Saya sering katakan. Kepada anak-anak saya. Jangan kau mimpi bahwa. Bagaimana jalan hidupmu ke depan. Saya bersyukur kalau kau sukses selalu kau punya. Pembantu rumah tangga. Tapi kalau tidak. Betapa menderitanya kau. Kalau orang lihat. Oh itu. Manusia tidak berguna. Hanya parasit. Tidak bisa berdiri. Di atas kaki sendiri. Dan untuk itulah. Si suikir mampuan Bapak. Untuk menyekolahkan kau. Selama itu. Tapi kalau kau tidak. Saya tidak akan pernah paksa. Karena saya mengukur baju di badan sendiri. Ini yang persoalan kita hari ini. Kalau dalam ibadah jam sembilan tadi saya katakan. Tantangan gereja masa kini kita. Apakah gereja atau raja masih akan ada. Di 50 tahun. Di 50 tahun. Jangankan 100 tahun ke depan. Atau dalam mengisi kemerdekaan kita. Apakah bangsa ini. Kalau generasi muda kita tidak. Persiapkan. Dalam laporan. Komisi Perlindungan Anak. Mengerikan. Saya bilang. Itu rilis. Juli kalau tidak salah. Kalau tidak Juni. Tentang generasi muda. 20 atau 25 persen saya lupa. Banyak anak muda. Hamil di luar nikah. Bahkan melakukan aborsi. Itu penelitian. Komisi Perlindungan Anak. Kalau beberapa tahun yang lalu. Kita marah. Di Toraja punya surpi. Ini ini ini. Marah kita orang Toraja. Siapa bilang. Apalagi kalau kita tanya kesehatan. Soal bicara. Soal perawan tidak perawan. Sudah banyak ilmu baru sekarang. Jadi bukan itu persoalan. Yang persoalan ialah bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita untuk menjaga kekudusan hidupnya. Beberapa kesempatan yang lalu saya katakan. Kepada jemaat. Saya kalau jalan dengan anak saya. Kalau mulai malu-malu sama temannya. Saya bilang. Oh. Ini mungkin yang dibilang orang mulai puber. Saya bilang. Kau senang ke itu anak. Kalau malu-malu saya bilang. Apuji Tuhan. Anak aku masih normal. Karena buktinya. Laki-laki senang sama cewek tau. Yang saya kaget. Kalau misalnya laki-laki. Lihat cewek baru. Tidak ada respon. Tapi tiba-tiba dia lihat laki. Ih. Aduh. Bahaya itu. Ya kan. Bahaya itu. Atau cewek. Lihat laki-laki. Baru tidak ada respon. Tetapi. Lihat loh. Oh. Oh. Kan. Mana yang berpenyakit. Saya bilang. Wah. Kalau dia masih senang sama cewek. Senang saya. Normal masih. Masih normal. Tinggal saya arahkan. Tinggal kita bimbing. Tapi kalau sudah mengarah kepada yang heboh hari ini kan. Hati-hati kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjauhkan diri dari tuntutan kebutuhan kita. Tetapi berlaku adil ke kita dalam penyiapan masa depan anak-anak kita. Jangan kita orang tua hanya lebay mencari ini. Mencari ini untuk anak cucu kita. Padahal kita tidak mempersiapkan mereka. Ini persoalan. Saya bilang pengalaman saya dalam cerita dengan orang-orang tua ditarakan. Mohon maaf saya bilang. Kisah saya ialah. Begitu susah payahnya orang tua-tua dulu. Hadir di tarakan ini. Kenyang dengan air liur. Dia unam ma'elokna. Karena tidak mau melihat anaknya ngilir-lihat makan seakan enak. Karena itu kalau dia ke simpang tiga dulu ya. Istilah pasar itu. Kalau dia ke sana jual sayur. Dapat hasil lewat warung makan. Dapat hasil lewat warung makan. Dibasam mereka. Tapi akhirnya ingat diri tanya. Tinggalkan kampung. Ingat anak. Sudahlah. Makna susya mamaknya yobanua. Kusya upalah kobanua doku. Tolu ikut ikut kandis oleh bapak anak. Benda. Akhirnya. Silandiran radaka anak. Karena dia berhemat dengan pantas dan layak. Tidak hura-hura. Tidak foya-foya. Lahirlah anak cucunya bangga. Nenek kaya. Apakah mereka mempersiapkan diri itu? Apakah kita cerita itu? Bagaimana dia. Orang tua kita. Nenek kita itu kenyang dengan air liurnya. Sekarang setelah dia kaya. Apa yang terjadi? Dokter bilang. Om kurangi makan minyak. Om kurangi makan lemak. Coba. Apa artinya itu uang disimpan? Saya diketawai teman-teman saya. Dibilang. Eh hati-hati kau pendeta. Nanti kau kaya baru tinggal singkong. Kau makan. Menderita kau. Saya bilang. Ya syukur kalau bisa dimakan. Kalau sudah orang ngompong. Kayak apa? Dia kan lebih parah lagi. Hati-hati. Saya hanya mau membawa kita dalam perlindungan yang sesederhana itu tetapi sangat mendasar. Sudahlah kita bicara orang lebih jauh. Tapi di sekeliling kita berlaku adilkah kita? Berlaku benarkah sudah kita? Atau kita sendiri tidak melihat kebenaran dan keadilan ala di sekitar kita. Sebagai orang tua atau sebaliknya anak dalam berlaku adil kepada orang tuanya. Dalam mempersiapkan masa depan. Tanda itu saya katakan. Jangan mimpi gereja kita akan ada. Kalau keluarga kita hilang. Kalau kita masih mempertahankan itu berarti gereja setiap tidak langsung kita persiapkan. Dan itu yang digumpul di gereja kita sejak perayaan 100 tahun Injil Masuk Toraja. Hari ini saudara-saudara di Toraja yang saya dengar dari Ketua Sinode kita. Dengan adanya kegiatan kiajaiban Toraja. Mejikal Toraja. Mau membangkitkan ekonomi Toraja. Mau membangkitkan kembali kiajaiban-kiajaiban Toraja. Supaya kampung halaman kita itu seperti dulu lagi. Karena ada kekhawatiran negeri kita akan menjadi negeri hantu. Tidak ada lagi orang di kampung selain pendatang. Itu. Dan itu kita support itu. Ada nilai lain itu ialah. Bagaimana kita mempersiapkan gereja Toraja sebagai tuan rumah sidang raya PGI tahun 2020. Makanya dalam Mejikal Toraja itu ada perlombaan gambar homestay. Kalau ada teknik sipil di sini silahkan kirim. Kalau tidak tahu alamat kirim ke saya. Saya yang kirim. Siapa tahu kalau gambar saudara bisa jadi juara. Kan ada nilai lainnya kan. Apalagi kalau saya tidak salah besok menteri para wisata. Sandiaga Uno akan ke Toraja untuk itu. Luar biasa kegiatan ini di Toraja. Untuk mengaktifkan kembali itu. Supaya negeri kita kembali. Nisan Totoya ketondo napelele toranda lagi. Jangan. Hanya menjadi cerita. Tetapi bagaimana itu menjadi realita. Begitu pula kita di Bethlehem ini. Di kampung baru ini Bapak Ibu Saudara Mari. Irmiah memahami dirinya sebagai orang yang telah dikenal Allah. Itu berarti dia harus memahami dan memaknai. Bahwa hidupku tidak sia-sia di mata Tuhan. Tetapi hidupku bagaimana semakin berguna di mata Tuhan. Dan bermampaat bagi orang lain. Dalam kaitan itulah yang kita sebut. Bagaimana dalam jemaat tentang pelayanan-pelayanan bersama. Di tingkat jemaat, di tingkat klasis, wilayah, dan kesinode. Sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya firman ini Bapak Ibu Saudara menuntun kita. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya ditetapkan untuk membangun kehidupan. Terpujilah Allah Rokudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya ditetapkan untuk membangun kehidupan.